Dipersembahkan oleh Sejak beberapa hari lalu Kedua informasi ini akan disampaikan oleh Reporter Ardi Pramono yang berada di pintu tol Palimanan, Jawa Barat dan juga reporter Friendly Sagala yang berada di stasiun Senen, Jakarta Pusat Kita menuju ke reporter Ardi Pramono Terlebih dahulu Ya Ardi apakah Arus mudik sudah terlihat di sana? Ya, saktif ajar untuk diketahui Saat ini belum terjadi kemacetan Ataupun juga antrean di pintu tol utama Palimanan, meskipun demikian Sudah ada kenaikan persentase Dimana saat ini rata-rata kendaraan yang melewati Pintu tol utama Palimanan ini mencapai 13.000 unit perharinya Dan diperkirakan dalam 2 hari ke depan Akan terjadi peningkatan yang cukup tinggi Dan nantinya puncak dari Kemacetannya akan terjadi pada tanggal 23 pada bulan ini Atau beberapa hari menjelang Hari Raya Dulfitri Saktif ajar Seandainya terjadi lonjakan Volume kendaraan di sana, langkah apa Yang akan dilakukan petugas untuk mengantisipasi Hal tersebut? Ya Sakti, hingga saat ini Tadi saya sudah berusaha untuk menggali informasi Bagaimana pengamanan ketika Misalnya terjadi kemacetan di sini Dan memang sudah ada beberapa langkah Antisipasi yang sudah disiapkan Salah satu adalah membuka pintu tol sumber jaya Yang terletak beberapa kilometer Dari pintu tol utama Palimanan ini Supaya jangan terjadi antrean di pintu tol utama Palimanan Dan tentu saja ada peningkatan pelayanan juga Saktif ajar di mana standar pelayanan peningkatan di sini Diusahakan di angka 10 detik per unit mobil Dan untuk masyarakat juga diminta Untuk mulai membiasakan diri Menggunakan kartu uang elektronik Sebab dengan kartu uang elektronik ini Pelayanan bisa dipotong hingga hanya 4 detik saja Per unit kendaraan Selain itu juga disiapkan langkah-langkah lain Misalnya penyiapan rest area Yang terletak beberapa meter saja Daripada pintu tol utama Palimanan ini Sehingga nantinya jika memang terjadi kemacetan yang tidak bisa dihindari Masyarakat bisa beristirahat di rest area tersebut Dan tidak hanya itu saja Dari pihak kepolisian telah menyiagakan 24 orang Yang saat ini berjaga di pintu tol utama Palimanan ini Akan tetapi nantinya jika memang ada situasi yang tidak Diluar dugaan ataupun juga tidak diharapkan Akan ditambah persenal lagi untuk membantu pengamanan Maupun juga pengaturan lalu lintas di pintu tol utama Palimanan Demikian Saktif ajar Baik, terima kasih Ardi Pramono atas laporan Anda Dan pada situ dia tadi, reporter Ardi Pramono Serta juru kamera Ali Amran Yang melaporkan dari pintu tol Palimanan, Jawa Barat